Baru monetisasi 3 bulan, tapi di bulan terakhir ini bisa menghasilkan penghasilan 43 juta rupiah. Ini merupakan sebuah hal yang cukup keren dan yuk kita akan bahas ya. Ini merupakan 3 rumus atau 3 poin penting dari Mas Imam Januar yang layak banget untuk kalian dengarkan dan pahami baik-baik. Yuk langsung aja kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan video penting banget dan sayang banget buat teman-teman lewatkan. Karena ya ini merupakan ya sharing resep dari Mas Imam Januar dan beliau ya ini buat memotivasi teman-teman yang sudah mulai putus asa, yang sudah kesulitan dan biar gak tersesat dan biar juga gak fokus ke hal-hal yang lain. Karena ini ada 3 poin penting yang harus saya sampaikan. Dan ini Mas Imam Januar juga bener-bener ya tujuannya untuk sharing dan pengen memotivasi teman-teman biar teman-teman gak melulu mikirnya kemana-mana dulu ya. Oke jadi gini kemarin saya dapet UIA ya Alhamdulillah dari Mas Imam Januar. Nih masih awal banget nih ini adalah penghasilan salah satu murid beliau loh ya. Murid beliau. Ini salah satu penghasilan murid beliau dapet 43 juta di bulan September dan lagi berlangsung. Padahal saat saya bikin video ini ini sekitar tanggal 23 September. Belum sampai akhir September. Tapi di bulan Agustus mendapatkan 36 juta ya. Nanti saya akan tampilkan di layar ya. Terus kemudian di September 43 juta. Tapi kayaknya si baru monet di bulan Juli yaitu dapetnya cuma 1 jutaan. Tapi lihat di bulan Agustus, di bulan Septembernya. Dan mudah-mudahan insya Allah ini bakal terus bertambah, bertambah dan terus bertambah. Oke. Jadi kita gak akan fokus di ide kontennya. Enggak. Kita gak akan fokus di channelnya. Enggak. Ini bukan sesuatu yang luar biasa. Maksudnya bukan sesuatu channel yang harus animator. Enggak. Tapi kita akan fokus ke rumusnya aja dulu. Karena kalian harus paham dulu apa itu rumusnya. Ini adalah ilmu yang dibagikan secara gratis dan cuma-cuma dari Mas Imam Januar. Nih, buat yang belum tau Mas Imam Januar siapa. Yuk langsung aja ya. Nih, beliau merupakan seorang praktisi Youtube. Dan sering banget kita lihat beliau itu sering diwawancari di TV. Karena beliau itu membantu dan bener-bener membantu memajukan lingkungan di daerah kampungnya. Kalau tidak salah di TAPEN ya Mas ya. Oke. Ini kalian bisa cek aja di profilnya Mas Imam Januar ya. Di Facebooknya. Ini teman-teman bakal mendapatkan banyak ilmu-ilmu. Nah ini adalah teman-teman yang lagi belajar. Soan ke rumah beliau. Mencari ilmu ya. Terus kemudian mengikuti kelas Mas Imam Januar. Ini kelas bukan sembarang kelas ya. Ini kelasnya offline. Mirip seperti camp ya. Mirip seperti bootcamp. Jadi kalian sambil belajar. Sambil apa ya. Dilatih mindsetnya. Karena mindset itu sesuatu yang sangat penting. Yang gak akan bisa kalian dapatkan secara instan. Harus bener-bener ada gambaran, pandangan, mengalami sendiri. Biar bisa. Kalau mindset kalian salah. Itu yang akan membuat kalian lebih lama. Saya suka dengan cara mengajar Mas Imam Januar ini. Karena beliau itu menjelaskan itu enak banget. Terus kemudian memberikan wawasan yang luar biasa. By the way saya gak dibayar apapun ya sama Mas Iman Januar. Untuk mempromosikan kelasnya. Enggak. Tapi daripada kalian bayar kelas-kelas yang gak jelas gimana-gimana. Ya mending ke beliau aja. Udah jelas banget. Beliau ini udah praktisinya langsung. Teman-teman bisa lihat aja ya. Silver play button yang ada di ruangannya. Itu banyaknya gak karuan. Ya sampai berjejer-jejer gitu. Karena ya memang beliau praktisi ya. Bukan yang cuman sekedar teoritis aja gitu loh. Bukan cuman kayak sekedar saya sih masih punya channel 3, 4, 5. Paling mentok channel saya cuman 8. Itu pun gak ke-handle semua. Nah beliau udah mungkin ada 200 channel kali ya. Saya juga gak tau lepatnya berapa. Tapi pasti udah lebih dari puluhan channel teman-teman. Nah oke. Ini adalah metode belajar beliau. Yaitu beliau pengen sharing itu maunya offline. Langsung dibimbing langsung. Langsung tetap muka. Ya model-model kekeluargaan seperti ini. Ya. Kalian bisa hubungin aja kok. Ini beliau itu gak mahal. Karena kalian akan belajar kalau gak salah 4 hari atau 5 hari. Saya lupa. Dan ya sudah ada makan ya. Dapat makan juga. Intinya ya kita kesana kayak bootcamp belajar gitu loh. Ya kayak diklat gitu ya. Oke. Jadi kita langsung aja ya. Kita akan langsung bahas poin penting dari sini nih ya. Teman-teman langsung aja nanti cek-cek sendiri akun dari Mas Imam Januar. Silahkan di cek. Ya. Saya cuman pengen menyampaikan aja. Karena ya. Beliau peduli ya. Beliau peduli kepada teman-teman pemula. Yang mana ada-ada alasan yang bisa sangat saya pahami. Kenapa kok beliau gak bikin kelas online. Karena kalau online orang dapat kemudahan. Susah banget untuk dapat sampai ke mindsetnya. Ya. Susah banget untuk benar-benar dalam tanda kutip disadarkan jika via online. Memang seperti itu. Memang kayak gitu. Saya menyadari hal itu. Makanya beliau lebih suka secara offline. Ya. Oke. Jadi ada 3 poin utama ketika kita ingin sukses atau ingin berhasil di Youtube. Ini rumus berhasil di Youtube 3 poin. Yang pertama nanti akan saya tampilkan ya di layar ya. Yang pertama adalah niat atau tujuan utama. Ini juga beberapa kali pernah saya sampaikan. Nah kalian nge-Youtube itu ngapain sih? Tujuannya buat apa? Ya. Cuman iseng-iseng aja. Atau mungkin ya kalian pengen mengubah hobi teman-teman menjadi uang. Atau mungkin mengubah pekerjaan kalian sebagai tambahan uang. Lalu kalian juga pengen cari uang dari hobi yang kalian miliki. Itu beda ya. Terus kemudian kalian juga pengen personal branding aja. Biar dikenal orang, biar nanti teman-teman mau jualan produk, punya usaha. Itu lebih gampang. Ini gak usah saya jelaskan. Karena kalian pasti tau kenapa kok youtuber-youtuber, influencer, selebgram. Itu kok ketika dia buka usaha. Kok lebih cepat rame-nya dibandingkan yang dari nol. Dan mungkin lebih sedikit memakan budget marketing. Karena mereka sudah dikenal orang. Jadi tujuan ngonten di berbagai platform termasuk salah satunya di Youtube. Itu sama aja. Tujuannya sama aja. Kalian tentukan fokus kalian di mana dulu. Lalu kalian bisa berjualan produk juga. Terus ketiga. Sorry bukan ketiga. Yang terakhir adalah fokus cari uang dari AdSense. Karena cari uang dari Youtube itu bukan dari AdSense aja by the way. Bisa dengan affiliate. Bisa juga dengan kalian jualan produk. Salah satu contohnya adalah kayak sales mobil Honda, sales mobil Toyota. Itu mereka bisa aja bikin konten-konten di Youtube. Nanti dicantumkan kontak person-nya. Jadi kalau ada orang yang mau beli mobilnya. Ketika melihat Youtubenya bisa langsung menghubungi beliau. Itu kan lumayan ya. Nambah traffic untuk prospek customer. Ini banyak yang gak disadari loh ya. Mau ada yang nonton atau tidak. Itu tujuan utamanya di situ. Bukan dapet uang dari AdSense. Dan masih banyak lagi cara untuk bisa menghasilkan uang dari Youtube. Yang gak cuman dari AdSense doang. Itu poin yang pertama. Terus kemudian poin yang kedua. Memahami strategi setiap tujuannya. Nah ini penting juga loh. Memahami strategi. Karena kan yang saya sebutkan tadi. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Itu penting banget untuk kalian ketahui. Nah kalau kalian pengen sekedar ikut-ikutan. Ya strateginya ya sebenarnya ya ngasal aja juga oke ya. Tapi kan masalahnya kan kalian kalau sekedar ikut-ikutkan berarti kalian gak serius. Ya. Kalian cuman wah enak nih dapet uang. Tapi kalian gak mau kerja. Tapi kalian gak mau capek. Tapi kalian gak mau belajar. Seperti itu. Nah sedangkan kalau hobi jadi uang ya kalian harus tahu betul bagaimana caranya hobi kalian ini itu bisa dijadikan uang. Bagaimana hobi kalian ini dimanfaatkan menjadi sebuah konten. Gini deh. Simple gini deh. Banyak di luar sana orang-orang yang cuman pengen sekedar membuat video untuk hobinya aja. Tapi ternyata bisa jadi uang. Ya. Tapi ternyata videonya rame dan jadi uang. Ya. Atau cari uang dari hobi. Nah cari uang dari hobi kalian hobi apa? Ya memang dari awal fokusnya untuk di hobi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi beda loh. Beda niatan orang itu beda. Dan semangatnya pun pasti juga beda. Misal. Wah saya hobi untuk memancing gitu ya. Ya kalian itu memang pengen lagi, pengen memancing gitu loh. Nah ketika kalian mengontenin mancing kalian, kalian dapat uang itu menjadi sebuah kepuasan tersendiri yang kedua. Ya. Nah sedangkan kalau cari uang dengan hobi, kalau menurut pandangan saya, ya saya punya hobi ngonten, saya punya hobi bikin video. Yaudah saya pengen bikin video sebanyak-banyaknya. Pengen bikin video, pengen ngonten di sini. Atau mungkin kalian hobi solawatan, hobi nyanyi. Kalian pengen nyari uang dari hobi kalian itu. Ya kalian bisa pikirin lagi strateginya yang bagaimana. Karena kalau gini, karena kalau kalian memang tujuannya hobi jadi uang, ya berarti kan fokus utama kalian kan menjalankan hobi dulu. Dapat kebahagiaan, dapat rezeki juga dari kontennya. Nah. Terus kemudian ada juga yang personal branding. Nah ini strateginya bagaimana? Banyak. Kalian mau personal branding tentang apa? Intinya adalah kalian pengen dikenal publik itu seperti apa. Ya. Dan personal branding itu nggak harus menampilkan wajah, nggak harus terlihat diri kalian. Karena bisa jadi dari suara kalian, bisa jadi dari peranan dan manfaat kalian, itu juga yang namanya personal branding loh. Ya. Jadi intinya gini, mungkin kalian dikenal sebagai si A gitu ya. Kalian dikenal sebagai si A. Nah. Oh si A ini ternyata rajin nih orangnya sharing-sharing tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oh si A ini rajin nih. Dia itu bagi-bagi hadiah. Bisa seperti itu. Makanya tentukan strateginya. Karena ini cabangnya masih banyak lagi dan memang nggak bisa dengan mudah kalian pahami. Tapi poin ini secara gamblang, secara basic harus teman-teman pahami. Ya. Terus kemudian, kalau misalnya berjualan produk, tentu ada juga strateginya. Intinya ya, kita harus tahu strateginya. Itu yang poin yang kedua. Intinya gini deh. Strategi itu juga berkaitan dengan target audience. Kalian harus memahami juga target audience bagaimana. Saya juga udah pernah ya, bikin breakdown cara untuk target audience. Itu udah ada videonya di channel ini. Bahkan kalau nggak salah dua video deh. Saya bahkan breakdown, saya bahkan susun-susun cara menyusun kalimatnya. Cara menyusun pertanyaan dan sebagainya. Itu sudah saya pernah bikin. Kalau nggak salah di playlist digital marketing atau internet marketing. Atau digital marketing kreatif deh. Saya lupa playlistnya ya. Teman-teman bisa cek sendiri nanti. Terus kemudian yang ketiga, action. Nah ini nih. Ini yang paling penting guys. Ini yang paling penting di antara semuanya. Jadi gini. Action itu udah paling penting. Meskipun kalian meninggalkan dua poin di atas. Action itu tetap yang paling penting. Karena apa? Ketika kalian tidak action sama sekali. Ya kalian tidak akan mendapatkan apa-apa gitu loh. Kalau kalian action. Ya siapa tau Gusti Allah masih memberikan kemudahan buat kalian. Dan kalian beruntung tiba-tiba video kalian meledak. Ya Alhamdulillah banget. Karena banyak saya temuin kayak gitu. Video yang ngasal dibikin tiba-tiba meledak rame. Ya itu rezekinya gitu loh. Tapi coba dibayangkan. Kalau dia tidak action. Keberuntungan aja nggak mau menghampirinya. Nah sekarang action juga tanpa dibarengin dengan poin satu dan kedua. Itu juga akan menjadi poin yang sia-sia. Kenapa? Karena kita hanya akan mengandalkan keberuntungan teman-teman. Kita hanya akan mengandalkan rezeki yang memang harusnya kita dapat gitu loh. Kita masih belum bisa memaksimalkan mengusahakannya. Nah sekarang tiga poin itu harus dikombinasikan dan dilakukan dengan baik. Untuk pemula tidak perlu khawatir. Bang saya masih nggak ngerti nih poin pertama. Bang saya masih nggak ngerti nih strateginya apa. Harusnya sih poin pertama udah pasti ngerti. Harusnya. Harusnya kalian udah pasti ngerti ya. Karena apa? Ya bang saya nge-youtube pengen cari uang. Yaudah clear ya. Masalah beres. Kalian nyawari uang paling gampang dari mana? Oh bang saya nggak punya produk. Saya nggak jualan. Berarti ya dari AdSense. Atau mungkin dari affiliate bisa. Tapi saya yakin sebagian besar dari AdSense. Coba teman-teman disalahkan ditulis di bawah ya. Tujuan kalian nge-youtube itu apa? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Biar saya tahu juga. Nah saya yakin pasti dapat uang dari AdSense ya. Saya pun juga begitu. Nah sekarang untuk yang poin kedua. Untuk strategi ini. Ini memang perlu yang namanya waktu. Nggak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Oke saya punya strategi ini udah pasti berhasil. Nggak. Nggak mungkin. Harus step by step untuk mengerti. Kalian butuh ada bimbingan. Kalian butuh ada seseorang yang berpengalaman. Yang memang sudah pernah menjalankannya. Itu akan jauh lebih bagus ya. Kayak contoh Mas Imam Januar. Ini seorang praktisi ya. Beliau ibaratnya itu ya udah sehari-hariannya berkelut disitu aja. Jadi udah pasti akan otomatis bagus disana ya. Nah ini saya kemarin belajar satu hal-hal yang sangat-sangat penting. Dan nggak terpikirkan buat saya sebelumnya. Yaitu beliau berpikir. Mas Hendra saya itu bangun Youtube. Cari uang di Youtube. Itu menganggap Youtube itu menjadi sebuah bisnis. Nah karena saya menganggap sebuah bisnis. Saya itu kadang menganalogikan yang paling gampang adalah kayak bikin Indomaret. Nah pasti teman-teman akan bingung. Apa hubungannya Indomaret dengan channel Youtube? Bener nggak? Jadi gini. Kalau buka Indomaret. Ini sebenarnya nggak Indomaret boleh. Tapi paling gampang yang kita temui sekitar Indomaret. Indomaret mau buka di kota manapun. Kira-kira barang jualannya beda nggak? Kira-kira sistem kasirnya beda nggak? Kira-kira seragam karyawannya beda nggak? Kira-kira target marketingnya beda nggak? Hampir semuanya sama. Ya hampir semuanya sama. Ya mungkin ada di daerah yang daya beli masyarakatnya kurang. Nah itu beda cerita. Yang kita fokuskan adalah produk yang dijual di Indomaret itu adalah niche dari channel kita. Nah kenapa Mas Imam Januar mau menganggapnya sebagai sebuah bisnis Indomaret? Karena beliau sudah paham betul target audiensnya. Marketnya seperti apa. Jadi ketika beliau bikin channel-channel baru teng-teng-teng-teng-teng ya beliau udah ngerti caranya bagaimana. Sama kayak halnya saya ketika saya membuat channel Hendra Satyo ini dengan berbahasa Inggris harusnya saya lebih mudah. Cuma masalahnya saya nggak sejago itu ngomong bahasa Inggris secara langsung. Kalau saya jago ngomong bahasa Inggris secara langsung pasti saya udah bakal bikin duplikasi dari channel Hendra Satyo ini. Karena saya sudah tahu target marketnya apa. Tahu bagaimana susunan struktur bikin kontennya. Pasti akan saya gunakan bahasa Inggris. Karena untuk bahasa Inggris income-nya gede banget. Cuman saya lagi pengen belajar. Cuman waktu saya lagi mepet banget sih teman-teman ya. Oke ya mungkin segitu dulu ya teman-teman ya. Nah itu adalah tiga rumus. Tekankan, tanamkan baik-baik. Catat kalau perlu di print ya. Tulis segede-gedenya di depan meja kerja kalian atau di pintu kamar kalian. Tujuan kalian nge-youtube apa dulu. Ya. Terus kemudian kalau habis itu kalian strateginya mau ngapain. Yang ketiga harus action. Action yang paling penting. Ya. Action yang paling penting ya teman-teman ya. Ingat ya. Ini adalah motivasi aja. Lihat. Bisa 43 juta di bulan September loh. Dan ini kontennya adalah konten islami. Saya bocorkan aja kontennya konten islami. Yang mana kalian dapet dua double. Pahala dapet. Penghasilan uang juga dapet. Nah ini mas Imam Januar ngomongnya double income. Keren gak tuh. Saya langsung terinspirasi dan pengen bikin konten-konten islami seperti itu. Jadi saya harus belajar banyak ke beliau. Semoga beliau gak bosen-bosen saya tanyain ya mas Imam ya. Semoga gak bosen-bosen saya tanyain mas. Terima kasih. Ya. Mungkin segitu dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.